Dan salah satu keutamaan menjadi umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Lalu siapa yang gak masuk surga kata sahabat nih? Kata Rasulullah, illa man aza Dan sehingga dia ditarik dari neraka dan masuk surganya Allah Makanya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya pemirsa? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat Seperti biasa jumpa lagi dalam acara ngobrol Ngobrol bareng di bulan Ramadan Bersama saya Edi Rayadi Dan ditemani oleh Ustaz Assalamualaikum A Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya A Mungkin langsung aja ke pertanyaan ya Ini kebetulan ada salah satu jemaah Di masjid kita Ada yang bertanya tentang surga dan neraka Nah dia bertanya apakah semua umat Islam itu masuk surga Apa gimana tuh? Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Terhormat Terhormat Karena apa? Kata Rasulullah apa? Seluruh umatku akan masuk surga Lalu sahabat lain bertanya Ya Rasulullah Kalau dia pembunuh bagaimana? Kata Rasulullah Ya Dia akan masuk surga Kalau dia penjina ya Rasulullah Ya Dia tetap masuk surga Kalau dia pencuri dan segala macam Bentuk keburukan Ya Dia akan masuk surga Lalu siapa yang gak masuk surga? Kata sahabat nih Kata Rasulullah Kecuali dia yang gak mau Jadi orang-orang yang katakanlah muslim Itu dijamin surganya sama Allah Dan Rasulullah Kecuali orang-orang yang gak mau Dan bertanya Nah emang ada yang gak mau masuk surga? Insya Allah masih ada Ya Bahkan saya baru kemarin-marin tuh lihat Di salah satu cuplikan Ya Di Youtube Bahwasannya ada seorang artis Yang mengklaim dirinya apa? Gak apa-apa saya masuk neraka Nanti saya bakal bertemu dengan Michael Jackson Madonna Ini luar biasa ya statementnya Dia gak sadar bahwasannya neraka ini Gak dianggap remeh gitu Ya Artinya apa? Ketika seseorang gak menginginkan surga Ini banyak faktor Salah satunya itu Menganggap remeh Lalu meniksekutukan Allah Itu pun sama Termasuk orang-orang yang keluar Artinya dari Islam Ya orang-orang yang menganggap dirinya Islam Tapi auto Terselamatkan dengan statement-statement burukan Padahal Berapa banyak Apa? Berapa banyak dosa Dari lisan kita Yang padahal Kita gak sadar tuh Ternyata kita telah murtad Telah mensekutukan Allah Telah meminta pertolongan selain Allah Dan inilah yang dianggap tidak mau Oleh Rasulullah Terus pertanyaannya gimana Kalau dia Ya emalannya masih Sedikit gitu ya Katakanlah ya Ini orang-orang yang fasik Tentu orang-orang yang fasik pun Masuk dulu Kenerakannya Allah Ya Ibaratnya gini Ketika Antum Bermohon kepada Allah Untuk bisa masuk surganya Allah Dan Antum mengerjakan Syariat-syariat Yang dibawakan oleh Rasulullah Itu menjadi jaminan Antum sebagai orang yang taat Dan jelas orang-orang yang taat nih Berada di surganya Allah Ya Insya Allah tanpa hisap Tentu balik lagi Seperti yang kemarin Karena rahmat Allah itu tadi Yang menyebabkan dia masuk surga Ada pun orang-orang yang katakanlah Gak pernah beribadah Tapi dia muslim Gitu Seumur hidupnya gak pernah Dan ini juga jadi berita baik Baik ya Di satu sisi Karena dia masih beriman kepada Allah Maka dengan rahmatnya Allah Nanti setelah dia di Pertanggung jawabannya di neraka Dihisap di neraka Dibersihkan di neraka Lalu ditanya oleh Allah Kepada malaikat Cari Dari mana Apakah masih ada di dalam hatinya iman Maka dari situlah Allah merahmatinya Dan sehingga dia ditarik dari neraka Dan masuk surganya Allah Makanya yang kita takuti itu Bukan masuk surganya Allah Ya Kita bilang Allahumma ajirna minan nar Supaya gak dulu Mampir ke neraka Gitu Insya Allah Ya surga itu dijaminan Sebagai umatnya Rasulullah Kita udah dijamin masuk surga Selama kita mau Artinya kita mau apa ya Mengerjakan apa yang diperintahkan Menjauhi seluruh halangannya Kan gitu Ya selama kita mengikuti itu Insya Allah Surga udah dilabel Sebagai Jaminan untuk umat-umatnya Rasulullah Allah Jadi mungkin begini ayah Kalau ibarat Sekarang Cucian lah Nah Mungkin semua umat Islam itu Pada akhirnya nanti masuk surga Cuma kalau yang amal Misalkan dosanya Sedikit Mungkin ibarat kita cucian Nyuciannya sebentar ya Nanti ke surga gitu Kalau yang Amal buruknya banyak Mungkin dicuci di neraka Agak lama Tapi pada akhirnya tetap ke surga juga Nah yang penting Itu kan hanya analogi ya Sebenarnya lebih dari cucian itu sendiri gitu Kalau kita ibaratkan betapa seramnya neraka Tapi ibaratnya seperti itu Jadi fungsinya neraka itu Membersihkan Orang-orang yang masih dalam hati dan pikirannya Masih ada kotoran Karena surga Dikhususkan buat orang-orang yang bersih Secara pemikiran dan hati Gitu Jadi kalau belum dirasa bersih Maka tempatnya masih di neraka Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersih Insya Allah Amin Mudah-mudahan kita mah pengennya Langsung ke surga gitu Jadi terhindar dan neraka gitu ya Makanya kita takutkan Yang kita doakan Yang kita minta kepada Allah Yaitu Allahumma ajirna minanar Ya Allah Jangan dulu nih kita Mampir ke neraka tuh jangan Pengennya langsung Iya ketika kita menggakakan neraka Ya otomatis Langsung ke surga kan gitu Dan itu semua harapan Bagi orang-orang yang Mengikuti syariat Allah Dan Rasulnya Gitu Ya mudah-mudahan kita terhindar lah Demi neraka Amin Jadi intinya mah Kalau kita pengen langsung ke surga Mungkin kita Menjalankan semua perintah gitu Perintah Tuhan kita Perintah Allah kita jalankan Dan semua yang dilarang Kita tinggalkan Nah itu mungkin Bisa otomatis ya Cuma itu tergantung rahmat juga ya Insya Allah Nah balik lagi karena rahmat Allah Dan salah satunya kita itu Demi mengejar rahmatnya Allah Kita beramal soleh Sesuai anjuran Allah dan Rasulnya Gitu nah Baik A Terima kasih atas penjelasannya Jadi mungkin itu pemirsa Memang semua umat Islam itu Nanti akhirnya pasti ke surga Cuma Dicuci dulu ibaratnya Kalau zaman sekarang lah Itu dicuci dulu di neraka Nah mudah-mudahan kita semua Termasuk pemirsa nih Jangan sampai mampir ke neraka Kita mah pengennya Langsung aja ke surga Itu mudah-mudahan kita semua Dapat rahmat dari Allah S.W.T Ya itu mungkin Dengan menjalankan semua Apa yang diperintahkan sama Allah Dan menjauhi Menghindari semua Apa Semua yang dilarang sama Allah Dan mungkin untuk yang kira-kira Ragu-ragu ya Mending ditinggalkan lah Baik terima kasih pemirsa Mudah-mudahan Apa yang dijelaskan oleh Imron Dapat bermanfaat Buat kita semua Dapat menambah Wawasan dan keilmuan kita Jika ada kritik Saran Maupun pertanyaan Bisa ditulis di kolom komentar Kami berdua Mohon pamit Saya Edi Rayadi Bersama Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marhaban Ya Rahman Terima kasih telah menonton